Yang lebih luar biasa lagi ketika ke Afi ini menangis itu bukan karena dirinya akan kehilangan Tapi membayangkan bahwa gimana kalau Abi yang kehilangan Afi Aduh itu sih berarti kan cinta yang tidak egois sama sekali Ini soalnya, ini mah dia gak ini Kan bawel Di rumah bapaknya sih Fi? Enggak Kalau di kantor, maksudnya kalau di kerjaan kan dia tuh termasuk, sorry ya Abi itu termasuk oleh kakak kerja yang paling bawel Walaupun untuk kepentingan sama-sama Aduh, Afi itu bisa begini dari laki-laki yang hebat kaya rambut Ini Masya Allah baik Gimana maksudnya? Ya Allah, Assalamualaikum, Bismillah Ini baiknya laki-laki Sisain satu buat Asila, ya Allah yang kaya Abi-Nya Baik, Masya Allah Jadi, yaudah gak bisa Jaksudnya, sedia tuh gak bisa Sedia itu gak bisa kalau gak ada Afi Dia gak bisa nih Mil Dan gue tahu dia, gue bisa begini karena sebaik itu dia Apa yang dilakuin sama Abi sampai lu bisa bilang Gue ini begini karena Ramzi Apa yang orang lain gak tahu? Ramzi bikin gue tuh perempuan yang paling cantik Seakan gak ada yang lebih cantik Gue tuh seakan sesempurna Gak ada yang lebih sempurna Seakan gue tuh sesolehan itu Gak ada yang lebih solehan Gak tahu makanya berat Terus Ya gue suka marah Dia suka marah Tapi maksudnya Apa ya? Segitu Pernah di satu momen Ya Itu gue tuh ngerasa gini Ini suami gue tuh Masya Allah Ini Sayang banget Itu kerasa Kerasa ke hati itu yang dia tuh Terus Bener sih, Rin Terus Afi katakan ke dia Dia lagi tiduran tuh rebahan nonton TV Berasa gak makin sayang? Iya Kok makin sayang ya? Lama menikah ya? Kok kita makin sayang ya Ji ya? Jadi udah bukan cinta Udah kasih dan sayang Yang lebih dari cinta ya? Jadi udah tahu Mel Kalau gak ada gue Siapa yang ngurusin? Kalau gak ada gue Siapa yang ngurusin? Saat ini ya Mel Afi bicara sebagai manusia ya Afi gak tahu kok Asya Allah ketika memang Akhirnya harus Afi yang pergi Duhkan tuh Tuhan ya? Saat ini Afi diperlakukan setinggi itu Masya Allah Sehingga gue tahu bahwa Gue harus kasih Secinta itu sama dia Dia pantas dapet itu Masya Allah Ramzi Masya Allah Aduh astagfirullahaladzim Masya Allah Aduh astagfirullahaladzim Aduh abis Astagfirullahaladzim Ya Allah Abis Enggak Abis panutan banget ya Ini bener-bener ya Maksudnya Abis makasih sama Afi juga ya Maksudnya aku juga sama Tyson Jadi diingetin Kayak tadi malam Kami ngobrol panjang Abis sama Afi tuh Bener-bener ngingetin Kemana saat kami tuh goyah Gitu ya Bener yang Afi bilang tuh bener banget Suami itu membuat kita Dan di TV kan kita harus begini Harus begitu Dalam tuntutan pekerjaan Tapi saat kita punya suami Yang menerima kita apa adanya Selalu bilang kita cantik Selalu bilang kita yang terbaik Itu tuh luar biasa Karena memang Apa ya Kalau udah dijalanin Tulus aja ya Mel Maksudnya gini Ketika start dengan doa Lalu dia Jadikan Afi jodohnya Dia jodoh Afi Ya Allah Tiap malam Dia pun berjuang Sampai akhirnya kita menikah Tuh kita gak sangka Kita akhirnya berjodoh Ji Iya bener Kalau gak salah kan Orang gue sempet gak setuju Tapi dia ini Dari doa Afi Datang razi gitu Afi gak bisa tinggalin nih Papa Afi gak bisa tinggalin Ini doa Afi Afi gak bisa tinggalin Ini orang Afi bilang gitu Sampai akhirnya Ji harus bisa ya Ji bektiin kita bisa Dia terus berjuang Akhirnya kita nikah Nah Kan itu dari doa Hasil dari doa Jadi sekarang ketika ada masalah Afi gak mau tinggalin Doa itu Oh harus jalanin terus Terus Mau kayak apa juga jalanin Cuman memang Masya Allahnya Kita di satu komitmen Udah kelaras jaga kepercayaan Jaga harga diri Afi Jaga harga diri Ram Jadi ini mau dimana Dia jaga gue Gue mau dimana Gue jaga dia Segitu sampai saat ini Ya Allah mohon doanya ya Ya Allah mohon doanya Karena ini gak sengaja Jadi begini Masya Allah